Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Lepas dari Akabri, Prabowo Subianto masuk kesatuan elite courts Barat Merah. Dia pun menjalani hidup sebagai serdadu, seperti yang pernah dijalani pamannya yang mati muda sebagai letnan pada 1946. Nama sang Paman Subianto, kemudian menjadi nama tengah Prabowo. Disatuan Barat Merah, siapapun harus siap dikirim ke daerah konflik. Prabowo akhirnya kebagian tugas ke timur-timur. Dalam buku putih Prabowo yang berjudul Kesaksian Tragedi Mei 1998, disebutkan Prabowo tiba di sana pertama kali pada Maret 1976 sebagai komandan peleton. Nyawanya pun bisa terancam kapan saja. Seingat Prabowo kala itu, jumlah helikopter abri di sana tidak banyak dan belum tentu bisa menjemputnya di lokasi jika dia tertembak dalam cuaca buruk. Prabowo selamat dalam tugas pertamanya itu. Dia tidak mati muda dengan pangkat letnan seperti pamannya. Pada penugasan kedua tahun 1978, letnan Prabowo sudah menjadi komandan Kompi Nanggala 28. Bersama Kompi Nanggala 28, Prabowo bergerak dan terlibat pertempuran dengan Fretilin. Pasukan lain, dari Batalion 744, disiagakan untuk mencegat rombongan Fretilin itu. Dalam pertempuran jarak dekat, Sersan Satuja Cogus Maradebo berhasil menembak orang penting di pihak lawan. Orang tersebut adalah Nicolau Dosreis Lobato, Presiden Fretilin. Sebelum jadi Panglima Kostrat, Prabowo kerap ke Timur-Timur. Tapi tidak semua orang yang bertugas di Timur-Timur suka pada Prabowo. Gubernur Mario Viegas Caras Calau salah satunya. Caras Calau pernah menuduh Prabowo, yang saat itu berpangkat mayor telah membayar sejumlah orang Timur untuk menyergap dan membunuh anggota ABRI dari batalion lain yang berpatroli. Setelah merampas senjata dan pasukan itu dinyatakan hilang, mereka melapor ke Batalion 328 Pimpinan Prabowo. Setelahnya, bersama orang-orang Timur itu, Batalion Prabowo masuk hutan melihat senjata rampasan, dan kemudian menembaki orang-orang Timur bayaran tersebut. Begitulah cerita miring soal Prabowo di Timur-Timur dari Caras Calau, Gubernur Timur-Timur, 1983-1992, yang menjabat dalam suasana genting pendudukan Indonesia.